Hai halo, salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan Oke, hari ini berita yang gembira untuk semua penerima bantuan di seluruh Malaysia yang ada buat permohonan bantuan ini Oke, hari ini minggu terakhir, minggu ini adalah minggu terakhir April Ramai yang tidak tahu apa lagi ada pengkreditan pada bulan April ini Nah, seperti yang kita sedia maklum, terdapat banyak bantuan yang sudah kerajaan agihkan buka permohonan Dan kepada semua yang sudah buat permohonan, tahniah, sebab anda akan menerima bantuan sesuai dengan permohonan dan kelayakan anda Jadi apa bantuan hari ini yang dikreditkan? Menuruti satu laman media ataupun satu berita, berita yang sahi daripada kerajaan Bermula daripada 25 April hinggalah 30 April ada bantuan dikreditkan Nah, mesti ramai yang tidak tahu, terutamanya golongan penerima bantuan Oke, khas untuk B40 pula, tidak tahulah kepada anda yang ada buat permohonan Dan kepada yang tidak ada buat permohonan ataupun tercicir buat permohonan Nah, jadi info hari ini adalah khas untuk anda Di mana saya ingin kongsikan kepada anda pengkreditan bantuan minggu terakhir bulan April ini Selain daripada bantuan EV3 yang sudah mulai dikreditkan, RM400 dan RM250 pada 17 April lalu adalah tarik mula pengkreditan Tetapi, apa yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini adalah pengkreditan bantuan pada minggu terakhir bulan April ini Yaitu sebanyak RM500 Nah, mesti ramai yang tidak tahu bantuan apa RM500 ini Takkan BKM pula kan? Nah, BKM seperti yang kita sudah maklum, BKM fase pertama sudah selesai pengkreditan Dan kita menantikan BKM fase kedua pada bulan Jun ini Oke, jadi untuk itu Sebelum admin teruskan Apa bantuan minggu ini? Oke Terima kasih semua sebab yang sudah bersama dalam channel admin Semoga anda semua dalam keadaan yang baik Semoga anda semua dalam keadaan yang sihat Dan kepada yang baru dalam channel ini Terima kasih sebab sudah bersama dalam channel ini Saya harap anda dalam keadaan baik Terima kasih sebab sudah support channel admin Channel Fails Lifestyle Oke, jadi pagi-pagi ini Saya ingin kongsikan kepada anda Berita baik Kepada penerima bantuan Bantuan ini bukan sikit tau RM500 itu banyak RM500 Oke, pengkreditan bantuan RM500 Bukan KWSP Kecualilah Pencarum ada buat permohonan pengeluaran KWSP sebanyak RM500 Mungkin itu adalah Itu adalah bantuan untuk anda RM500 Tapi untuk KWSP pula adalah single payment Dimana ramai sudah terima Pengkreditan KWSP RM10.000 Tetapi Terdapat beberapa komen Daripada subscriber atau viewers di channel ini Ada juga yang berjumpa sendiri dengan admin Dan mereka cerita Saya sudah keluar RM10K KWSP Saya sudah keluar RM10K Dia kata Dia mau Beli accessory kereta Alamak Jadi Oke juga Boleh beli accessory kereta Tetapi itu kan duit Emergency Yang kita sudah keluarkan Jadi gunalah duit itu Untuk sesuatu yang Lebih berfaedah Kecualilah anda pada ketika ini Berkecukupan Anda hanya keluarkan duit itu Untuk suka-suka Tetapi Itu adalah duit KWSP dimana itu adalah duit Untuk simpanan hari tua kita Jadi bila kita sudah dapat Kelulusan Untuk dikeluarkan pengeluaran khas KWSP Gunalah duit itu dengan bijaksana Simpanlah duit itu Ataupun guna duit itu Dengan pembelian barang-barang keperluan Terutamanya lagi Kita sekarang adalah Hujung bulan Ramadan Tidak lama lagi akan menyambut Hari Raya Jadi Apa salahnya Kepada yang mereka akan menyambut hari raya Simpan duit itu Dan gunakan itu untuk perbelanjaan anda Pada hari raya akan datang Walaupun kepada yang masih berpuasa Tahan ya Semoga anda tetap kuat So Berbalik kepada Apa yang admin ingin kongsikan Adalah bantuan RM500 Dikreditkan Minggu terakhir bulan April Mesti ramai tidak tahu Bantuan apa ini Ini adalah bantuan JKM Jadi bantuan JKM Banyak sebenarnya Tetapi apa yang admin ingin kongsikan Adalah bantuan RM500 Dikreditkan Hujung bulan April Ini adalah khas Untuk warga emas Sebelumnya adalah Bantuan ini Berjumlah RM350 Tetapi Bila sudah Kerajaan upgrade Bantuan ini Naik RM500 RM500 Jadi Bantuan ini Akan dikreditkan awal Pada Hujung bulan April ini Jadi tanya semua Yang akan menerima bantuan ini Bantuan ini Diawalkan adalah Sempena Hari Raya So itu saja perkongsian admin hari ini Semoga Anda dalam keadaan yang baik Semoga Anda dalam keadaan yang baik Terima kasih Sob sudah view video ini Terima kasih Sob sudah bersama Dalam channel ini Semoga terus Support channel saya Terima kasih Malaysia Karena menonton